Pasca bencana awan panas guguran Gunung Semeru berdampak pada kehidupan satwa liar di kawasan tersebut yang kesulitan mencari makanan. Satwa liar seperti kerah terpaksa turun gunung untuk mencari makanan di pemukiman muarga. Bencana alam panas guguran yang keluar dari Gunung Semeru pada awal Desember lalu juga mempengaruhi kehidupan satwa-satwa liar yang kesulitan mendapatkan makanan. Satwa liar seperti kerah, burung, dan landak Jawa tersebut, mayoritas berada di kawasan perbukitan Piketnol, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candi, Puroh, Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya adalah kerah yang terpaksa turun gunung mendekati pemukiman warga untuk mencari makanan. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, mendata jumlah dan jenis satwa yang terdampak kawan panas guguran Gunung Semeru. Walaupun pihaknya sempat mendapat kendala untuk mengakses kawasan tersebut, karena material vulkanik masih cukup panas. Kita belum bisa mendeteksi dari beberapa satwa yang melakukan terdampak. Namun mudah-mudahan mereka bisa pindah ke lain tempat yang tidak terdampak dan ditanya masih bagus. Terutama seperti Makaka. Makaka memang di wilayah perurutan itu banyak, di Kecamatan itu banyak. Mereka memang survive. Ada beberapa tempat, kelihatannya makan makanan yang ada di situ, sisa-sisa dari para pengunjung maupun relawan. Saat ini, status Gunung Semeru sebagai gunung api tertinggi di Pulau Jawa masih berada di level 3 atau siaga. Aktivitas vulkanik masih cukup tinggi sehingga warga dilarang beraktivitas di radius 5 km dan 13 km dari arah bukaan kawak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.